Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pembaris saya Dini Asmiatulamana pengurus Purnapas Hibra Kau Provinsi Jawa Barat buat kamu anak pas hibra dimanapun berada ayo tonton channel youtube nya Kompas Ayu TV nah jangan lupa juga untuk di like, subscribe, and share jika videonya bermanfaat Kompas Ayu TV TV nya para pembaris Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pembaris Selamat datang di Kompas Ayu TV TV nya para pembaris Seleksi calon pas hibraka adalah event tahunan yang hanya diselenggarakan di Indonesia Kegiatan ini bertujuan untuk memilih yang terbaik sehingga pada tanggal 17 Agustus mampu mengibarkan bendera pusaka di Istana Negara Namun dikarenakan dalam persyaratan anggotanya adalah perwakilan putra putri dari setiap provinsi maka diadakannya seleksi calon pas hibraka tingkat provinsi dan kabupaten Khususnya di Indramayu Di kabupaten Indramayu setiap tahunnya diadakan seleksi calon pas hibraka untuk mencari calon pas hibraka yang melanjutkan ke tingkat provinsi dan mencari para pengibar bendera kabupaten yang mengibarkan bendera di kabupaten atau alun-alun Indramayu Hmm, lalu bagaimana jika pada situasi genting seperti ini apakah masih bisa seleksi calon pas hibraka? Setelah rencana awal PPI Kabupaten Indramayu dijeda sementara karena pandemi COVID-19 di Indonesia pada tanggal 17 Maret 2020 PPI Kabupaten Indramayu mengeluarkan surat yang berisi tentang jadwal baru seleksi pas hibraka tahun 2020 Mengingat himbauan dari pemerintah yaitu seluruh masyarakat Indonesia wajib melakukan social distancing Maka PPI Kabupaten Indramayu dan Dispora Indramayu mengambil langkah unik dan fair yaitu dengan tetap melaksanakan seleksi capasca namun berbasis daring atau online Wah, keren banget ya Di tanggal 23 Maret 2020 PPI Kabupaten Indramayu sudah mulai memberikan surat seleksi dan formulir Pada hari itu juga mereka memberikan agenda fix tahap pertama yaitu pada tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 2020 dan inilah dia hasil seleksi tahap pertama Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati